Intro Ada banyak hal sebetulnya menjadi alasan yang pertama Kami ingin mengangkat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri Yang awal sejak awal Indonesia terkenal dengan gotong royong Terkenal dengan toleransi Terkenal, welcome dengan segala sesuatu yang bersifat positif masuk ke negeri ini Maka gotong royong ini, kerja bakti ini sebetulnya adalah sebuah upaya Untuk membangkitkan lagi nilai-nilai luhur bangsa kita Yaitu untuk kita ini saling gotong royong, bekerja sama Terus saling buyuk rupun, sesama warga Dan kemudian inilah menjadi sebuah starting point dalam rangka kita membangun Indonesia untuk lebih maju 17an ini hanya merupakan sebuah momen sebetulnya Hanya momen 17an yang penting Tetapi ini kita harapkan akan menjadi sebuah budaya Karena di LDI sendiri secara social behavior Kita ini sudah mencanangkan untuk selalu rukun, kompak, kerja sama yang baik Dan ini akan terus kita gulirkan Akan terus kita gulirkan Ada pun sekarang sampai ada wawancara di pasar Karena momennya men-17an Tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai luhur itu tetap akan kita pertahankan Karena LDI punya topiat-topiat yang secara sosial Social behavior itu sudah mengarah ke sana Yaitu rukun, kompak, dan bekerja sama yang baik LDI sebetulnya punya modal kuat Karena LDI ini basisnya adalah dakwah, pengajian Di pengajian itu kita semua campur sebetulnya Muda, kawan-muda Nah ini untuk gerakan di luar masjid Gotong Royang ini sebetulnya menyatukan lagi Sekaligus sebagai sarana silaturohim berkomunikasi Menyampaikan nilai-nilai luhur dari pendahulu-pendahulu kita senior Kepada junior-juniornya Karena kalau dulu itu biasanya Kalau dalam rangka membangun budaya itu adalah Masjid biasanya ada juglo Keluran-keluran ada juglo Itu sebetulnya kan sarana komunikasi Maka sarana komunikasi kita di masjid Sekarang itu kita pertuat dengan gerakan di lapangan Melalui kerja bakti Seluruh bangsa Indonesia Seluruh generasi musa Indonesia Menyadari bahwa Indonesia dibangun atas dasar perbedaan Itu adalah kita bukan menyamakan perbedaan Tapi kita kembalikan bahwa perbedaan itu rohmat Kita beda-beda ini kalau kita satukan Menjadi sebuah kekuatan Kalau kita sama semua Mungkin malah kita gak maju Justru perbedaan inilah yang perlu kita maintain Melalui momen ini Untuk menjadi sebuah kebersamaan Sehingga Indonesia menjadi lebih kuat, lebih baik Maka salah satu diantara semangat yang nilai-nilai Hikmah yang harus yang kita tanamkan adalah Dalam rangka kembali mengingatkan Kita basicnya memang sudah dibangun atas dasar perbedaan Maka kita menghormati perbedaan itu Membangun perbedaan dengan perbedaan itu Kita bangun untuk menuju Indonesia menjadi lebih maju Kerja bakti nasional ini memang temanya Kerja bersama, bakti untuk negeri Jadi beberapa minggu yang lalu Kami sudah mengirimkan surat edaran Kepada seluruh doan pimpinan wilayah Seluruh provinsi di Indonesia Untuk segera menghimbau warga LDI dan masyarakat sekitar Untuk melakukan kerja bakti ini Jadi intinya bersih-bersih lingkungan Sekitar musola, masjid, tempat-tempat ibadah Termasuk tempat-tempat ibadah masyarakat sekitar Apakah itu ada masjid, gereja, pihara, pura Pemakaman sekalipun Bila itu berada di lingkungan masyarakat Itu sama-sama kita bersihkan Dan juga nantinya Di beberapa daerah juga ada pembagian bendera merah putih Sesuai dengan edaran sekretariat negara Bahwa kita dihimbau untuk memasang bendera merah putih Sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus LDI di seluruh Indonesia Berinisiatif untuk membagikan bendera merah putih ini kepada masyarakat Dan ini sudah diawali di Jawa Barat Di Riau dan di beberapa provinsi lain Bahkan di Jawa Barat itu membagikan jumlah bendera merah putihnya Dengan angka keramat 17.845 bendera merah putih Dan sudah terlaksana Seperti tadi disampaikan Pak Ketua Umum Bahwa diharapkan memang warga LDI dan pengurus Baik itu di tingkat yang paling bawah Tingkat PAC, tingkat PC, tingkat DPD, DPW Itu menggerakkan tidak hanya warga LDI Tapi mengajak masyarakat sekitar Karena memang kerja bakti ini adalah kerja bersama Untuk menyumbangkan bakti kita untuk negeri Indonesia tercinta ini Memang momentumnya dalam rangka hari kemerdekaan RI yang ke-78 Tapi memang LDI ini setiap saat memang selalu melakukan bersih-bersih lingkungan sebenarnya Karena momentum 17 Agustus ini kita mengajak kepada masyarakat sekitar Untuk bersama-sama melakukan kerja bakti ini Ya memang ini salah satu agenda Pra-Rakernas atau yang kita sebut Route to Rakenas Yang insya Allah Rakenas akan kita laksanakan Tanggal 7, 8, 9 November tahun ini Dan ini merupakan Salah satu Wujud rasa Kebangsaan kita Untuk menyambut hari kemerdekaan RI ini Sampai jumpa